Halo semua, kembali lagi bersama JDM Toys dan kali ini kita akan membandingkan 2 buah drone SJRC yaitu SJRC F11S 4K Pro 3km versi pertama dan SJRC F11S 4K Pro 3km versi yang kedua Apa perbedaan dari kedua drone ini? Oke, akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya Jadi yang pertama kita lihat dari packagingnya Untuk packaging dari drone SJRC F11S 4K Pro 3km versi pertama dan kedua itu semuanya sama Jadi 100% sama Kemudian kita lihat dan bandingkan dari case atau tasnya Jadi case atau tasnya ini sama saja ya Dimana untuk yang versi kedua ini tulisan SJRC nya silver dan Pro Ace nya merah Sedangkan yang versi pertama ini ada dua ya Jadi ada dua, jadi sama ada yang warna SJRC nya silver dan Pro Ace nya merah Dan ada juga yang tulisan SJRC nya silver dan Pro Ace nya juga silver Kemudian lanjut kita bandingkan dari bodinya Untuk SJRC F11S 4K Pro versi pertama dan versi kedua ini Mungkin saya bilang 100% sama untuk bodinya Dimana untuk bodinya semuanya tidak ada perbedaan sama sekali Percis, plek sama ya Baik itu pun dari depan, belakang, kemudian dari atas semuanya plek sama Tidak ada bedanya antara versi pertama dan versi kedua Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan dari SJRC F11S 4K Pro versi pertama dan versi kedua Jadi perbedaannya yang pertama adalah dari remote control nya Dari remote control nya untuk tampilannya saya bilang 100% sama Tapi yang membedakan adalah suara beep nya Oke, jadi bisa kalian dengarkan sekarang ini yang versi pertama Beep nya suaranya seperti ini ya Ya, jadi seperti itu suaranya, kita matikan Ya, itu yang versi pertama, suara beep nya seperti itu Sedangkan untuk yang versi kedua, suaranya seperti ini ya Ya, jadi seperti itu suara beep nya, beda ya Oke, kemudian lanjut yang membedakan adalah fitur-fiturnya Pertama kita nyalakan dulu kedua drone ini ya Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian control nya ya Di sini kita coba dulu yang versi pertama Kita klik control Ya, pada saat kita masuk ke control nya Di versi pertama ini akan muncul warning untuk update ya Jadi bisa kita update ataupun kita cancel Kita cancel saja Ini yang versi pertama Kemudian untuk yang versi kedua, kita klik control GPS mode Ya, jadi langsung ada suara seperti itu ya GPS mode dan lain sebagainya Dan di sini tidak ada lagi diperintahkan untuk update dan lain sebagainya Jadi langsung masuk ya Jadi tidak ada update apapun Kemudian lanjut kita masuk ke bagian fiturnya Di pojok kiri ini Jadi di kiri ini Ya, jadi bisa kita lihat perbandingannya Antara yang versi pertama dan versi kedua Dimana yang versi kedua ini Sudah ada fitur Farfly, Skyfly, Spiralfly Dan interest point nya Semuanya melalui aplikasi Akan tapi saya bilang Ini sebenarnya Fitur-fitur ini masih useless Ataupun kurang sempurna ya Karena tidak seperti DJI Sedangkan untuk yang versi pertama ini Tidak ada fitur Farfly, Skyfly, maupun Spiralfly Tapi bisa dilakukan dengan cara manual Baik, sekarang kita akan coba Membandingkan fitur-fitur Yang ada di versi dua ini Yaitu Farfly, Skyfly, dan Spiralfly Dengan di SJRC yang versi pertama Dan kita lakukan dengan cara manual Oke, baik, sekarang kita akan mencoba Versi yang kedua terlebih dahulu Di sini kita lihat Untuk versi kedua Di sini ada Farfly, Skyfly, Spiralfly, dan interest point Semuanya melalui aplikasi Nah, kita lihat seberapa baguskah fitur-fitur ini Oke, kita akan coba sekarang yang Farfly Kita klik yang Farfly Oke, di sini Farfly ini hanya sekitar 25 meter ya mundurnya Jadi tidak bisa kita atur Oke, kita coba Langsung Slide Dan ini sudah otomatis Dronenya langsung mundur Sekitar 25 meter Dan kamera ataupun gimbalnya itu tidak bisa bergerak ya Jadi, fix seperti itu Hanya 25 meter Jadi, sebenarnya Kalau menurut saya sih Sangat disayangkan ya Sangat disayangkan Hanya 25 meter dan tidak bisa kita atur ya Kemudian, bagusnya Ini bisa kembali lagi Bisa kembali lagi Secara otomatis Dan turun Ke tempat Posisi Pertama Pada saat dia Tadi start Farfly ya Oke Ya, dan pada saat Start Farfly tadi Dia sudah otomatis merekod ya Jadi, tidak perlu lagi kita Memencet rekod lagi Oke, dronenya sudah mulai turun lagi Ya, walaupun agak sedikit bergeser ya Dan kurang begitu pas Kita turunkan lagi Oke, jadi seperti itu Untuk Farfly dari SJRC F11 S4K Pro Versi yang kedua Jadi, sebenarnya Menurut saya hanya gimmick saja ya Ini penambahan Farfly-nya Karena hanya 25 meter Jadi, kurang jauh ya Oke, baik Sekarang kita akan mencoba Fitur-fitur dari Drone SJRC S11 S4K Pro 3 km Versi yang pertama ya Oke, disini kita lihat Untuk fitur-fiturnya Tidak ada Farfly, Skyfly Atau Spiralfly Seperti di Yang versi kedua Tapi Fitur-fitur tersebut Bisa kita lakukan Secara manual ya Secara manual Ataupun Kita lakukan sendiri Oke, kita coba Sekarang Farfly ya Kita Gunakan speed 1 saja Biar lebih Halus Kita rekam dulu Ya Sekarang kita akan coba Melakukan Farfly Secara manual Oke, baik Jadi, untuk melakukan Farfly secara manual Kita arahkan Joystick kanan ini mundur Dan joystick kiri ini Ke atas ya Oke, jadi kita coba Kita coba Farfly Versi manual Yang SJRC F11 S4K Pro 3 km Versi pertama ini 1, 2, 3 Kita mundurkan Ya My trip My adventure Sambil naikkan Oke Jadi, sambil kita naikkan Jadi, naikkannya pelan-pelan saja Ya Karena ini masih menggunakan speed 1 Jadi, kita sambil naik Sambil Pelan ya Oke Kita sambil naik Sambil pelan Naiknya Jadi, bisa ya Jadi, bisa Sesuai dengan yang Kita inginkan Oke, misalkan Mau berapa meter Mau 100 meter Atau Mau Berapa ratus meter Sampai 1 kilo pun Bisa ya Jadi, bisa kita lakukan Dengan Cara manual Seperti ini Tanpa perlu Menggunakan Fitur Farfly Yang ada Seperti di SJRC F11 S4K Pro Yang versi Kedua ya Bisa Ini saja sudah Jaraknya 120an meter Jadi, apabila saya teruskan Masih bisa ya Masih bisa ya Mungkin kelebihannya Yang di Farfly itu Dia bisa kembali Sendiri Tapi, tidak masalah Ini kita kembalikan saja sendiri Jadi, no problem Oke Jadi, bisa kita lakukan Mode Farfly ini Dengan manual Di versi pertama Dan jaraknya Bisa kita Tentukan Sesuai keinginan kita ya Jadi, keren ya Untuk fitur selanjutnya Di SJRC F11 S4K Pro 3 km versi kedua Di sini ada fitur juga Skyfly Kita coba fitur skyfly-nya Ya Jadi, skyfly ini Dia hanya terbang Sekitar 15 meter saja Dan tidak bisa kita atur Kita coba langsung Slide Ya Jadi, hanya terbang Naik biasa saja Kameranya pun Tidak bisa turun Seperti Drone DJI ya Pada saat Melakukan Farfly ulangi Skyfly seperti ini Drone DJI itu Kameranya langsung Otomatis turun Kalau yang Di Farfly Di SJRC F11 S4K Pro Versi kedua ini Hanya naik Biasa saja Dan turun kembali Otomatis Hanya seperti itu saja Jadi Menurut saya sih Kurang ya Kurang sempurna Dan ini bisa kita lakukan Secara manual Kalau misalkan Hanya naik saja Kemudian Dia hanya turun Tanpa Gimbalnya bisa naik Turun otomatis Kita naikkan manual saja Bisa ya sebenarnya Kemudian lanjut Kita akan mencoba Fitur skyfly Seperti yang Di SJRC F11 S4K Pro Versi kedua Dimana Farfly nya Ulangi skyfly nya Itu Hanya bisa naik saja Ya Jadi hanya bisa naik saja Tanpa kameranya Ikut turun Jadi sebenarnya Useless banget ya Kalau misalkan Yang mode versi 1 ini juga Bisa tinggal hanya Naik saja Seperti ini Kita langsung Kita naikkan Sambil kita turunkan Kameranya juga bisa Oke Ya Jadi bisa seperti ini Bisa ya Jadi tidak perlu Menggunakan fitur Skyfly yang ada Di SJRC Versi kedua Juga tidak masalah Dan ini bisa kita Naikkan Lebih tinggi ya Kalau yang di versi kedua Skyfly nya itu Hanya sekitar 15 meter Di ini bisa kita naikkan Terus sampai Sampai 120 meter ya Jadi Kalau menurut saya sih Fitur Skyfly yang ada di SJRC F11S 4K Pro Versi kedua itu Menurut saya masih useless Ataupun tidak bermanfaat Jadi hanya Sekedar gimmick saja Karena kameranya Tidak ikut turun ya Fitur selanjutnya Yang ada di SJRC F11S 4K Pro 3 km versi kedua Di sini kita lihat Di sini ada Spiral fly Kita coba Spiral fly Di sini Disampaikan Radiusnya Hanya 15 meter Dan gimbalnya pun Tidak ikut turun Kita coba ya Langsung ya Kita slide Dan sudah otomatis Bisa kalian lihat Gimbalnya Tidak ikut turun ya Jadi Tidak seperti Drone DJI Yang pada saat Kita melakukan Spiral Seperti ini Gimbalnya juga Akan turun Kalau ini Tidak ya Kalau Spark fly ini Tidak bisa Otomatis Gimbalnya Jadi hanya Terbang naik Muter Kemudian Turun lagi Kembali Ke posisi awal Tanpa Gimbalnya Ikut turun Jadi Sebenarnya Kalau Seperti ini Bisa kita Lakukan Manual Kita gunakan Circle mode Kemudian Kita sambil Naikkan Jadi Sudah berhenti Hanya seperti ini Saja Dan kembali Kemudian lanjut Kita akan mencoba Fitur Spiral fly Dengan cara manual Di SGRC F11S 4K Pro Versi pertama ini Dimana kita lihat Di aplikasinya Ataupun di fiturnya Tidak ada ya Spiral fly Tapi kita bisa lakukan Dengan cara Manual Oke caranya Jadi kita Gunakan mode Interest mode Di mana caranya Kita arahkan dulu Dronenya Ke atas Objek yang ingin Diputari Jadi misalkan Arahkan ke atas Saya dulu Ya Sesudah sampai Di atas Kita Kita tekan Tombol Kamera dan video Secara bersamaan Kita tekan Ya Disini ada tulisannya Lock around center point Kemudian kita mundurkan Kita mundurkan Oke Nah setelah itu Kita rekod dulu Jadi jangan lupa Kalau yang versi pertama Kita rekod manual Tidak masalah Kemudian kita tekan lagi Tombol kamera Dan tombol videonya Kita tekan Coba kita sambil Mundurkan lagi Kita coba Mundurkan lagi Oke saya kira cukup Kita naikkan kameranya Oke kita tekan Tombol kamera Dan tombol video Jadi sambil Seperti ini Sambil kita naikkan Ya Ya jadi Jadi naikannya Sedikit saja Naikannya sedikit saja Ya jadi mode Spiral jadi ya Jadi tanpa perlu Fitur Aplikasi Ataupun fitur Spiral fly Untuk Terbang dari SJRC F11 S4K Pro Versi Pertama ini Bisa Kita lakukan Spiral fly Jadi spiral fly Yang ada di versi kedua itu Sama Kameranya juga Tidak bisa turun ya Tidak bisa turun Ke bawah Jadi kita Samakan Apa namanya Kita atur sendiri Jadi kita atur sendiri Kameranya Turun ke bawah Seperti ini Jadi sama saja Tidak ada bedanya ya Hanya membedakan Ini dilakukan Dengan cara manual Yang versi kedua Dilakukan secara Otomatis Itu saja sih Kemudian Cara Mematikannya Ini kita tinggal Maji mundurkan saja Sudah mati Otomatis Untuk circle mode nya Kemudian selanjutnya Fitur yang ada di SJRC F11 S4K Pro Versi kedua Untuk Interest point Ataupun circle mode nya Ini melalui aplikasi Jadi tidak bisa Melalui Kamera dan Ini ya Rekod video Berbarengan Jadi kita Klik Interest point Di posisi Di atas Di tempat Yang mau diputari Jadi saya contohkan Saya Arahkan drone nya Di atas saya Kita arahkan Tepat di atas saya Oke Ya Saya kira cukup Sudah di atas saya Kemudian kita klik Interest point Nah disini Radius nya Hanya maksimal Bisa 30 meter ya Oke kita buat Saja mungkin 10 meter Oke kita Slide Ya drone nya akan naik Mungkin sekitar Berapa meter ini Kita tunggu Ya Kita tunggu Drone nya akan naik Oke Kita turunkan Sampai di Ketinggian 15 meter ya Jadi 15 meter Dia akan naik Kemudian akan Bergerak Jadi sistem nya Sebenarnya sama saja Dengan Yang versi 1 Dengan menekan Tombol kamera Dan Tombol video Hanya saja Ini melalui aplikasi Jadi sama saja ya Coba sekarang kita turunkan Ya Jadi bisa sambil kita turunkan Misalkan kita Mundurkan lagi Juga bisa Oke Ya kita naikkan Sambil kita record ya Ya Jadi bisa ya Bisa Dan ini Bedanya Dengan yang versi 1 Versi 2 ini Dilakukan dengan Menggunakan aplikasi Ya Gitu saja sih bedanya Untuk sistem nya Sama saja Dan ini Maksimal Di pengaturannya Hanya 30 meter saja Kemudian sekarang Kita akan mencoba Interest mode Ataupun Mode Circle Di SJRC F11 S4K Pro 3 km Versi pertama Dimana untuk di fitur nya ini Tidak ada ya Di aplikasinya Tidak ada Jadi kita lakukan Dengan cara manual Melalui remote control nya ya Jadi caranya Kita arahkan Dron nya Ke atas Objek Yang mau diputari Jadi contohnya Kita arahkan Ke atas saya Jadi tepat di atas Yang mau diputari Oke Saya kira cukup Kita tekan Sekarang Tombol Ini Kamera dan video Bersamaan Ya Kemudian kita Mundurkan Sesuai keinginan kita ya Misalkan segini ya Kita arahkan Ataupun misalkan Kalau kurang jauh Kita mundurkan dulu Kita arahkan Kameranya Sedikit turun Dan kita tekan lagi Tombol kamera Dan video Bersamaan Jadi drone nya Akan otomatis Berputar Berputar Interest point Dengan Menggunakan Cara Dengan menekan Tombol kamera Dan video Bisa ya Jadi sama saja Dengan interest point Yang ada Di versi kedua Yang membedakan Hanya Prosesnya Dimana Untuk yang versi kedua Tadi itu Melalui aplikasi Dan yang versi pertama ini Menggunakan Remote control nya Dan ini bisa kita Naik turunkan Naik turunkan Dan kameranya Bisa kita turunkan Jadi sesuai dengan Keinginan kita Nah bedanya Untuk yang di versi pertama ini Kalau misalkan kita Mau lebih jauh lagi Kita harus mengulangi lagi ya Jadi pada saat kita Maju mundurkan Stick kanan ini Untuk Interest point nya Otomatis akan mati Karena itu memang Safety nya Ataupun untuk Mematikan Fitur Interest point nya Baik jadi Seperti itulah Perbedaan antara Drone SJRC F11S 4K Pro Versi pertama Dan SJRC F11S 4K Pro Versi kedua Dengan selisih Harga sekitar Rp350.000an Dimana Untuk SJRC F11S 4K Pro Versi pertama ini Harganya Sekitar Rp2.650.000 Sedangkan untuk SJRC F11S 4K Pro Yang versi kedua ini Harganya sekitar Rp2.999.000 Jadi manakah Yang lebih bagus Dan lebih worth it Menurut kalian Silahkan tuliskan Di kolom komentar ya Jadi demikian Video kita kali ini Semoga bermanfaat Nantikan juga Video-video kita selanjutnya Demikian Terima kasih